Nampak ya bro, nampak ya? Nampak ya ini ya? Ini ya? Dikabulkan, dipermudah, amin. Amin, amin. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Peduli Kelut Raya, atau yang disingkat dengan APKR, serukan aksi demo untuk menggugat kinerja KIP Aceh Selatan pada Kamis Siang 12 Januari 2023. Seruan aksi yang dimotori oleh APKR bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban atas pernyataan KIP terhadap penetapan dapil di wilayah Kelut Raya. Perencanaan penataan dapil yang dilakukan KIP pada akhir tahun 2022 dianggap masih kurang tepat, sehingga memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat Kelut Raya. Dalam beberapa poin yang disampaikan, salah satunya, APKR meminta agar dibatalkannya penataan dapil, dikarenakan tidak sesuai dengan tahapan yang berlaku. Selain itu, Aliansi Peduli Kelut Raya juga meminta KPU Pusat mengkaji ulang kembali terkait penataan dapil Kelut Raya dan mendesak Komisi 1 DPRK Aceh Selatan segera memanggil pihak KIP Aceh Selatan. Dalam halnya, proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh KIP dalam penataan dapil hanya melibatkan anggota DPRK dari 3 kejamatan dan tidak melibatkan anggota DPRK dari 2 kejamatan lainnya yang berada di dalam dapil Kelut Raya itu sendiri. Ketua KIP Aceh Selatan Seiful Bismi SE menyebutkan rancangan penataan dapil yang dilakukan itu sama sekali bukan keinginan dan kehendak pihaknya melainkan amanah undang-undang yang kemudian dijabarkan kembali melalui PKPU. APKR sangat menyesalkan sikap KIP Aceh Selatan karena tidak mensosialisasikan secara maksimal terkait penataan dapil dan saat menggelar uji publik dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam aksi ini mereka meminta agar KIP Aceh Selatan segera meneruskan hasil rekomendasi FDD oleh pemuda peduli daerah bersama masyarakat Klub Raya yang digelar beberapa waktu yang lalu. KIP Aceh Selatan melakukan uji publik kepada desa raga yang bertinggi partai. Kami sudah suruh banca sama bapak. Terima kasih. Terima kasih.